selamat menikmati 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 depan dan lep belakang cempiro untuk keadaan spionnya ini sedikit ada retak kayaknya sih jadi dilem pakai lem item putih tapi masih kokoh tidak jatuh dan untuk keadaan list pintu bodinya masih utuh sob dan untuk handling pintu empat-empatnya sih masih bisa dari buka dari dalam dan dari dalam pun juga masih bisa kebuka tapi ini belum central lock sob seperti itu dan untuk keadaan side kit bagian bawah side kit bodi moldingnya tuh ya apa adanya aja sob tuh terdapat sedikit bolong mungkin karena umur kali dan kita bergeser lagi untuk bagian power window sih empat-empatnya masih lancar tidak ada yang mati dan untuk bagian keadaan bodinya sih secara menyeluruh sih ya seperti ini aja sob apa adanya aja tapi yang jelas tidak ada yang bocor sedikit pun air dari luar lalu kita bergeser ke bagian belakang sob jadi di bagian belakang ini stop lamp berserta garnisnya masih utuh hanya ada terdapat retak rambut tuh tapi tidak ada masalah dia masih berfungsi semua dan untuk emblem lambang LX-nya juga masih utuh beserta lambang hondanya tuh dan keadaan bumper belakangnya ya sebegini adanya lecet-lecet pemakaian tapi yang jelas untuk keadaan cat bagian atap masih oke tidak kusam dan keadaan bagasi juga cuma lecet-lecet kayak gini sob seperti itu sob lalu kita bergeser ke bagian tampak sebelah kiri kondisinya masih lumayan oke tuh tidak ada gimana-gimana paling di bagian set body molding aja sih terdapat ada retak terkelupas catnya sedikit dan untuk cover penutup bensin masih utuh dan untuk bagian kaca-kaca tidak ada retak sedikit pun depan belakang kanan kiri masih utuh seperti itu dan sekarang kita cek untuk keadaan isi bagasinya ya keadaan bagasinya seperti ini aja sob kotor-kotor pemakaian biasa lah tapi disini tidak ada dongkrak ataupun kunci ban oke sob mungkin sekilas untuk review bagian eksterior bisa kalian nilai sendiri untuk mobil yang ada di belakang saya ini jadi sekarang saatnya kita masuk ke bagian interiornya oke stay tune oke sob sekarang kita lihat untuk bagian interiornya nah jadi untuk bagian interiornya untuk door trim masih original serta untuk joki juga masih original look tuh depan belakang tapi cuma sedikit kotor aja sih di detailnya juga ntar bersih lagi kok jadi untuk keadaan originalnya masih ada untuk bagian interiornya tapi untuk bagian setir sudah racing look Momo jadi bukan originalnya dan untuk bagian dashboard juga masih utuh tidak ada yang copot ataupun hilang dan ini radionya memakai single din dan untuk keadaan ACnya ini statusnya dingin tidak ada masalah dan ini kebetulan shifter ram manual 5 kecepatan speed lalu untuk indikator speedometer tidak ada masalah kecuali kilometernya aja yang gak jalan dan ini untuk status kilometernya cukup lumayan banyak sob bukan mobil diem ini ini sudah 478.851 km ongoing dan kita bergeser ke bagian penumpangnya sob nah tuh door trimnya masih kokoh dan joknya juga masih kokoh original tapi karpetnya tidak ada hanya karpet dasar aja dan untuk deck soundnya juga masih rapi dan keadaan plafonnya sedikit kotor aja sob tinggal di detailing tapi tidak turun ya jadi statusnya masih oke tinggal dibersihkan aja pakai sabun dan ini layout dari kursi penumpang oke sob sekarang saya akan masuk ke dalam kabin mobil nah sekarang saya sudah berada di dalam kabin mobil ya mungkin begini aja kondisinya sob bisa kalian lihat sendiri untuk keadaan kisi-kisi AC sih masih oke sebelah kanan tombol power window juga masih lengkap sebelah kanan untuk bagian konsol tengahnya kisi-kisi AC nya masih lengkap tuh laci juga masih bagus tidak ada yang patah dan ini hanya tambahan sob sebenarnya laci doang nih buat nyimpen koin karena di apa di civic tidak ada inian dan untuk jam digitalnya masih aktif seperti itu nanti kita tes untuk power window nya sekarang kita akan kontak dulu kita starter sekali starter aja udah nyala mesin dan RPM stabil indikator temperatur juga setengah bawah setengah temperatur bensin udah mau habis ini nih yang gak jalan nih untuk keadaan klakson nyala dan ini power steering masih enteng terus AC nya kita nyalakan ini AC nya masih otomatis bekerja ketika mesin eh ketika mesin ketika AC dingin dia akan putus kompresornya dan normalnya dia ketika dinyalain AC RPM harusnya nambah dan ini bener nambah tidak ngedrop sekarang kita cek untuk bagian power window nya bagian kanan supir masih oke nyala lancar bagian samping supir normal nyala bagian belakang supir kiri normal lancar bagian belakang supir kanan lancar jadi mungkin seperti itu aja sob untuk kondisi dari interior mobil ini jadi bisa kalian simpulkan sendiri untuk kelengkap apa kelengkapannya dan ini AC nya lumayan dingin padahal cuman satu terus terus jam digital nyala tip radio nih tip radio nih belum kita tes tapi kayaknya mati nih gak nyala lalu kaca dalam spion masih ada sunfeeser lengkap apalagi ya ya mungkin seperti ini aja sob untuk kondisi dari interior mobil Honda Civic LX tahun 88 manual transmisi dengan kapasitas mesin 1500 cc 4 silinder segaris dan inilah kondisi dari ruang mesinnya sob seperti yang kalian lihat ini masih karbulator belum injeksi karena tahun 88 itu masih karbulator jadi yang untuk injeksi itu biasanya tahun 80 eh tahun 90 tahun 91 biasanya dan ini untuk core steering masih oke keadaan mesinnya juga tidak ada rembesan nomor mesin utuh nomor rangka utuh jadi akur 2000% dan aki masih top chair sekali keadaannya dan untuk apa ya ya perkabelan-perkabelan sih masih bagus sih masih tertata dengan baik mungkin seperti ini aja sob untuk kondisi dari ruang mesin Honda Civic LX tahun 88 manual transmisi oke sobat ini kebetulan saya udah memakai produk dari Zero-Uni depan jadi yang sebelah kanan ini adalah Zero-Uni anti-rayat dan kedua ini adalah bug enter remover nah untuk yang kanan ini biasanya digunakan untuk di bagian tempat yang berbahan furniture kayu karena ini untuk rayap membasmi rayap dengan efisien dan ini yang sebelah kiri saya untuk kendaraan jadi untuk mobil motor untuk mengkilapkan set bagian eksterior ataupun interior jadi untuk kedua produk ini sangat menyenangkan sekali mudah dan efisien jangan ragu untuk memakai produk kedua ini karena sangat berguna sekali untuk kebutuhan Anda di rumah maupun untuk kendaraan pribadi Anda pakailah Zero-Uni Japan karena sangat mudah dan menyenangkan untuk merawat kendaraan dan maupun peralatan Anda di rumah oke oke sob sampai juga di segmen terakhir sebelum kita mengakhiri vlog ini saya akan mengulas sedikit tentang apa yang tadi saya ceritakan bahwasannya mobil ini sekali starter nyala tidak ada masalah AC dingin ban masih tebal semua pelek ganteng cuman keadaan bodinya aja mungkin betul sentuhan treatment dan untuk kelengkapan dokumennya STNK BBKB ready tidak ada masalah nomor rangka nomor mesin akur dan ini pajaknya baru off satu kali bulan 1 2020 tapi untuk kalengnya masih panjang sekali bulan 1 2024 plat A serang timur dan insya Allah mobil ini akan kita rilis di harga 27.500.000 nego di depan unit jangan di depan presiden oke sob mungkin segitu aja untuk review singkat saya mengenai review mobil dagangan ini semoga info yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan tidak ada miscommunication dan jika kalian berminat dengan mobil ini bisa kalian hubungi di nomor via saya yang akan saya munculkan di layar ini atau kalian bisa cek di instagram dagangan kita yaitu at dagangmobil.id yang ada di layar ini dan kalian juga bisa komen di vlog ini nanti ketika saya sudah menayangkan vlog ini kalian tanya bebas seputaran mobil tua oke sob sampai sini dulu sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya selanjutnya tentang mengenai berburu mobil tua ataupun review mobil dagangan ataupun sharing and caring ataupun yang lainnya review makanan dan lain-lain nanti semoga kita masih bisa dipertemukan dengan keadaan yang sama dan rejeki yang sama serta sehat pastinya oke salam untuk keluarga anda di rumah pastikan anda minum vitamin selalu menggunakan masker kemana pun berada jangan lupa cuci tangan cuci kaki bobo sampai jumpa lagi salam untuk keluarga anda di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye